Intro Kang, lagi ngapain kang? Ngapel singkong pak Ngapel singkong? Iya Untuk apa? Makan, untuk makan Untuk makan? Beras apa? Masih ada berasnya? Gak ada lagi? Gak ada Seorang lelaki tua yang mengaku berasal dari Solo Jawa Tengah tepergok mencuri singkong di sebuah kebun Pemilik kebun memergokinya persis ketika ia tengah bersiap-siap mencangkul tanah Videonya viral di media sosial Kakek yang hendak mencuri itu tak menyadari jika diam-diam Pemilik kebun mengetahui aksinya dan merekamnya menggunakan kamera telepon seluler Ia kemudian diberondong sederet pertanyaan oleh pemilik kebun yang diduga bernama Ujang Kang, lagi ngapain kang? Tanya pemilik kebun Ambil singkong pak Balas lelaki yang bersiap mencuri Untuk apa? Untuk makan, pak Jawabnya Wajah pria itu langsung berubah takutan Namun ternyata, di luar dugaan, reaksi pemilik kebun justru membuatnya terperanjat Sang pemilik kebun rupanya tak berniat menangkapnya atau melaporkannya ke pihak berwajib seperti yang sudah-sudah Mereka justru terlibat percakapan yang membuat warga net segan Ya sudah enggak apa-apa kalau untuk makan Ini kebun saya Tapi lain kali kalau di kebun orang, harus bilang ya Kalau enggak bilang kamu bisa digebukin orang, kata pemilik kebun Pria tersebut justru mengizinkan isi kebunnya diambil asalkan orang yang bersangkutan minta izin terlebih dahulu Ia menyebut kebunnya sebagai kebun Allah milik bersama Kebun saya ini kebun Allah kebun milik bersama Siapa saja boleh ambil Yang penting untuk dimakan Termasuk kolam ikan ini kalau mau diambil silahkan tapi secukupnya saja untuk makan Ini ada pisang, ada kelapa, ambil aja tukasnya Tak hanya itu, di akhir video, sang pemilik kebun juga memberi uang sebesar Rp600 ribu kepada lelaki yang hendak mencuri di kebunnya Ini dihitung dulu, berapa itu Ini buat bantu siapa tahu tetangga bapak ada yang enggak bisa makan juga Nanti insya Allah kalau ketemu saya, saya bantu lagi, ujarnya Peristiwa tersebut sontak membuat warganet merasa salut Mereka memuji tindakan pemilik kebun yang justru membantu pria yang berniat mencuri isi kebunnya Kayak begini enak kan? Enggak haruskah hukum segala Ayolah saling bantu sesama, tulis Ed Novia Tiffany Marbun Semoga kebaikan pemilik kebun dibalas dengan rezeki yang berlimpah Kata Ed Munawarul garis bawah Habibi Ya ampun pemilik kebun hati sama otaknya benar-benar lapang banget Ngerti banget kalau ini bapak-bapak emang membutuhkan Kalau yang enggak ada otaknya pasti udah teriak-teriak bilang maling Digebuki deh, tulis Ed Nadia Sabila Kang, lagi ngapain Kang? Ngambil singkong, pak Ngambil singkong? Iya Untuk apa? Makan, untuk makan Untuk makan Beras apa? Masih ada berasnya? Enggak ada lagi? Enggak ada Enggak ada lagi? Enggak ada Wah Punya anak? Punya Berapa anaknya? Dua Dua Kang, di Jawa? Iya Ini Jawa nih? Solo Solo? Iya Ini kebun siapa ini? Pak Ujang, pak Kembun Pak Ujang? Iya Kenal orang-orang Pak Ujang nih? Enggak kenal, pak Enggak kenal? Enggak Oh Yowes, orang apa-apa kalau untuk makan ya Iya, pak Tapi lain kali Harus bilang kalau kebun-kebun orang lain ya Kalau punya orang lain, Kang bisa modar di Pukuli Wong Iya, pak Wis miskin modar meneng kok ya Iya, pak Oke, untuk tambahan beli berasnya ya Terima kasih, pak Iya, berapa itu? Coba hitung 600, pak Ya, 600, ya Nanti kalau ada yang lain masyarakat yang gak makan, bantu juga sih ya Iya, pak Enggak ada bantuan dari Dewan atau dari Pemerintah? Enggak ada, belum ada, pak Belum ada? Belum Sekarang Yaudahlah, wis nasib rakyat memang ini ya, harus sabar ya Iya, pak Ini gak apa-apa, ini kebun saya ya Iya, pak Ini kalau mau diambil-ambil makanan segala macem Masuk kolam ini, kalau mau ambil-ambil ya Iya, pak Pisang segala macet yang penting Untuk makan Ya, ojo dijual Iya, pak Kalau dijual, engkau keriting gigi nih ya Iya, pak Tapi kalau di tempat lain, jangan harus bilang dulu ya Iya, pak Engkau dipukuli uang Iya, pak Oh, ya, wis ya Hati-hati ya Iya Udah Yang benar Iya, pak Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!